Ida Dayak merupakan orang asli suku Dayak. Dia berasal dari Pasir Blengkong, Kalimantan Timur. Wanita kelahiran Lotim, 3 Juli tahun 1972. Itu terkenal berkat praktik pengobatan alternatif. Setiap kali melakukan pengobatan, Ida Dayak terlihat selalu menggunakan busana dan aksesoris khas suku Dayak. Pemilik nama lengkap Ida Andriani ini tinggal di Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak tahun ke-2021. Berdasarkan pengakuannya, Ida Dayak melakukan pengobatan alternatif sebagai amanah dari leluhur nanak moyang. Tanpa bantuan alat medis, Ida Dayak mengobati pasiennya menggunakan minyak urut khusus berwarna merah. Sesekali ia menari saat melakukan praktik pengobatan. Hanya dengan dioles dan diurut pakai minyak tersebut, keluhan patah tulang, stroke, hingga sulit bicara yang dialami pasien langsung sembuh. Saat memulai mengobati pasiennya, Ida Dayak selalu mengucapkan kalimat bismillah dan lafaz tahlil. Ia percaya kesembuhan datangnya dari yang maha kuasa. Oleh karena itu, Ida Dayak meminta para pasiennya untuk tidak berharap kesembuhan padanya. Sebab ia hanya perantara yang sedang berusaha mengobati setiap keluhan yang dialami pasiennya. Sebelum terkenal, wanita berumur 51 tahun itu rupanya melakukan pemobatan dengan berkeliling dari pasar ke pasar layaknya penjual obat. Bahkan, ia pernah keliling melakukan pemobatan hingga ke sejumlah pulau, mulai dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kini, Ida Dayak juga mulai banyak dikenal bahkan mendapat atensi dari beberapa instansi hingga pejabat penting. Bahkan, perempuan Dayak itu juga pernah diundang ke kediaman legend Purne Amhandropiono. Saat itu, mantan Panglima TNI Jenderal Purn Andika Perkasa dan istri juga hadir.